Selamat datang kembali di vlog, selamat datang di Sabtu 24 Ini dari hidup gue dan Oh, gue gak bisa nanya tanggal berapa sekarang Tapi gue ingat, sekarang 2 Oktober 2019 Dan Anyway, gue gak tau deh kejadian apa di hari ini Banyak banget yang nanyain gue Tentang coffee shop Tentang gimana caranya buka coffee shop Berapa harga buka coffee shop dan lain-lain Cuma, kalo lo tertarik dengan kopi Kayaknya ini bermanfaat buat lo yang pengen start coffee shop Balik lagi ke kopi dan Vespa Ini hari Rabu ini Balik lagi ke kisah hidup hari Sabtu Back to the vlog hari Sabtu bro 8 September 2019 So, hari Sabtu ini Gue ada janjian Iya ngurusin Ngurusin Beansnya setara cuy Oh, naik rotom ya Gaya lo bawa ke teman Anjay Tuh, jadi kehidupan hari Sabtu gue Dibabat seharian di tempat yang abisnya lo liat Itu di roastery cuy Ya, dan gitu udah sampe cuy Ya, dan gitu udah sampe cuy Oke, perkenalkan Ini mas Ben Roastery cuy Jadi hari ini Emang hari Sabtu ini gue sisihkan kehidupan gue Bentuk lebih ke dalamnya tentang perpokian Dan baga-baga dari mas Ben Roastery Ini Roastery Ini Roastery Ini Roastery 10% Dipegang sama barista Ini proporsinya ya 30% Dipegang sama Roaster 60% 60% Dipegang sama petani Jadi ternyata ini menarik banget cuy Dari sebuah gelas kopi Itu ada banyak kembusan nafas manusia di dalam situ Dari petamanya Dari petaninya Terus dari Roastery-nya Dari barista Industri kopi menarik bahasa itu Lebih bantet Lebih gendut Gitu Nah, kalo Arabica itu lebih kurus Center cut-nya juga Iya, ini sebenernya basic banget sih Cuma Hari ini gue emang lagi ngulik banget tentang perkopian Dan mungkin kalo mau buka coffee shop Dan mau belajar kopi Kita bisa belajar bareng-bareng Mungkin kalo di setara Barista dan Tara Lebih ngerti tentang hal ini Cuma ya hari ini Gue bener-bener belajar sama mas Ben Ini kopi ke.. Gue gak tau bro Udah kopi ke berapa deh Woy gaib juga nih So, jadi gue seharian di Ngobrol-ngobrol sama mas Ben Mas, jadi gimana mas? Jadi gini, setara kita butuh kayak Kolaborasi sama Roaster yang deket juga Biar kita punya lab lah Iya bang Ben Betul Karena gue butuh tempat buat R&D Gak cuma sekedar di Di produk gue doang Maksudnya sampe di escopisnya doang Gue butuh R&D juga buat Kita menemukan profile Beans kita Iya, plus sama mungkin bisa tematik Itu dia Tematik Bisa jadi yang East Blend Jadi, ada satu masa lu pake yang campurannya Dari Indonesia Timur semua Bener Semoga kerjasamanya lancar sama mas Ben Dan sekarang udah hari Selasa Udah sama Gambi Udah beberapa hari kemudian dari Sabtu kemarin Tapi masih di pervespaan Jadi ceritanya Kita abis petualangan Kita abis petualangan kemana Gambi? Kita abis petualangan Hahaha 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 Terima yang gog Terima selesai Turnare Hahah Kamera Terima selesai Hahaha hahahaha hahaha apa ini ga ya? hahaha 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 gue baru aja sama Gambi nonton Joker hahaha 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 Eee... You know acting joker gue gimana, John? Kau acting gitu? Keren. Keren kali? Ya. Tapi kamu mau rap sekarang ya? Dan gue udah balik lagi di setara Tapi serius, lu buat yang penasaran Joker Eee... Satu sampai sepuluh menurut gue lapan setengah Ini sembilan sih, gue suka banget sama scene-scene-nya Sangat banyak scene-scene yang menurut gue indah banget Gue suka banget sama beberapa scene-nya Terus abis itu juga acting-nya Intinya tuh film indah banget, gue suka banget filmnya Dan good news is, setelah result dari pertemuan ngobrol-ngobrol bareng mas Ben Setelah bakal ada beberapa varian produk baru dan Ya, kita bakal lebih... Eee... In-depth lagi dalam quality control buat Beans Ya, kita pake dan kita bakal partneran sama Roastery juga sekarang Ini bakal bakal jadi... Bisnis kopi ini bakal jadi lebih seru cuy Anyway, kayaknya segini aja vlog hari ini See you again tomorrow always always happiness is your choice And enjoy life, nonton Joker bro, gak bakal nyo selalu Peace